Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana bro ncis? Aduh, tetap semangat dan sehati insya Allah ya Gue mulai nih bro ncis Gak pake panjang yang lebar Karena banyak yang komplain Tapi komplain yang bangun insya Allah Kita alhamdulillah terima ya Gitu loh ya Komplainnya apa yang dibadah penasaran Lu kalau ngomong jangan lama-lama bro Kota gue sayang masya Allah ya Kota hilang dan tertara Apalagi kalau lu share channel kita ya Langsung aja deh Nanti lu badan lu skip lagi ya Oke gini Sesuai judul konten kali ini bro ncis ya Makanya kita namain Bikin nama untuk bangunan Tidak bisa sembarangan bro Karena ada aturannya bro Nah gue nongol dulu ya Judul konten Gue ulang ya Bikin nama untuk bangunan Tidak bisa sembarangan bro Karena ada aturannya bro Oke Dari mana? Kayak biasa Dari pertanyaan yang masuk Karena terseleksi Layak kita sajikan untuk publik Jadikan konten Oke Gue bacain dulu ya Oke Pertanyaan gue bacain dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Salam sejahtera buat lu semua disana Tim super semua Lohong podcast Thank you Kalau udah lu respon nih ya Sebelumnya gue kenalin diri Nama gue Eh gue gak baca nama lu Ya Karena menyangkut apa ya Privasi lu Ya gue jawab dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke gue lembutin Gue ini seorang pengusaha muda Dan alhamdulillah Pengusaha gue sampai sekarang Tetap eksis Nah gue sampai sekarang juga Mau bikin suatu gedung Untuk kantor Khususus gedung kantor gue Nah sebelumnya gue mau nanya Gue ada bingung nih Gue mau namain gedung gue Namanya Tapi gak bisa sembarangan Kata temen-temen Angkatan gue Apa itu bener Nah tolong deh Kasih pencerahan Gak panjang kayak lebar kayak lu Eh dia sama omongnya Oke gitu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat lo semua disana Supur sama omong podcast Oke salam juga buat lo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke gue demen nih Bransis Ini kayaknya nih Tahun millennial Kalau tahun millennial nih Dan taat hukum nih kayaknya nih Taat hukum Tatus sama pelaturan nih Kalau gak dia gak mungkin nanya Kayak begini Bransis Dan semoga Pengusaha yang lain juga sama Bikin kayak dia Insya Allah ya Oke Bukan itu jawabannya Oke gue jawab Sama temen-temen Supur sama omong podcast ya Jadi gini Buat lo bro yang disana ya Gue salut banget ya sama lo Lo kayaknya tak aturan banget ya Masya Allah Ya Buat lo bro yang disana Dan juga Bransis yang lain ya Jadi Apa Kalau kita namanya Mau bangun gedung Ya alhamdulillah kayak lo ya Lo pengusaha yang sukses Sampai besok Mau bangun gedung sendiri Lo ya Masya Allah Nah Kalau lo mau bangun gedung Memang harus Ada aturannya ya Dan juga Kalau itu aturannya juga Harus menggunakan bahasa Indonesia Bro Ya Khusususnya Bransis yang lain Kalau memang mau bangun gedung kayak dia Ini pengusaha juga ya Nah Terus contohnya kayak gimana Nah Mungkin gak sih ya Bikin gedung kayak contoh mall Atau apartemen Dan hotel juga Diwajibkan Itu Pakai bahasa Indonesia Namanya Terus bagaimana sih Aturan dan ketentuannya Nah udah Gini Langsung gue bacain aja Lu simak nih Lu simak nih infografis yang gue bacain Ini Jadi gini Kalau namanya bangun-bangunan Itu wajib pakai bahasa Indonesia Bro Khususnya Indonesia Ini pertanyaan juga Bransis yang lain ya Kenapa Ini ada aturannya nih Sesuai pasal 33 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 63 2019 Ya Gue ulang Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 63 2019 Bahasa Indonesia Wajib digunakan Pada nama bangunan Atau gedung Apartemen Atau pemukiman Perkantoran Dan komplek perdagangan Yang didirikan Atau dimiliki oleh Warga negara Indonesia Atau badan hukum Indonesia Ya Itu Nah terus Berikutnya nih Ya Sesuai pasal 33 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 63 2019 Ya Bangunan yang dimaksud Meliputi apa tuh Yang bahasanya Musi pakai bahasa Indonesia Ya Satu Ya Gue bacain aja ya Perhotelan Pengenapan Bandar Ungara Pelabuhan Terminal Stasiun Fabrik Menara Monumen Waduk Bendungan Bendung Ya Terus terowongan Tempat usaha Tempat pertemuan umum Tempat hiburan Tempat pertunjukan Komplek olahraga Stadion olahraga Rumah sakit Perumahan Rumah susun Komplek Pemakaman Dan atau Bangunan Atau gedung lain Ya Itu sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 63 2019 Jadi Namanya bangunan Mesti pakai bahasa Indonesia Bruensi Lu nih bro Yang ngirim Pertanyaan Tapi ada pengecualian Bruensi Yang juga Lu nih bro Yang ngirim pertanyaan Apabila Bangunan atau gedung Memiliki nilai sejarah Budaya Adat istiadat Dan atau Keagamaan Maka nama Geografi Dapat menggunakan Bahasa daerah Atau bahasa asing Yang ditulis dengan Aksara latin Khusus untuk Penggunaan bahasa daerah Dapat disertai dengan Aksara daerah Itu sesuai apa Pasal 33 Ayat 3 4 Dan 5 Peraturan presiden Nomor 63 2019 Gitu lho bro Ya itu sesuai Yang udah ngirim Pertanyaan Dan juga Buensi Yang lain Yang mau Bada bikin Bangunan Masya Allah Banyak Luar biasa Indonesia Hebat Jadi gini Tadi yang Duguh bacain Semua Mengenai Aturan Bikin Bangunan Yang wajib Pakai bahasa Indonesia Dan pengecualian Itu Kita pakai Dasar hukum Itu dasar hukum Peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Peraturan presiden Nomor 63 2019 Nah jadi gini Bro Khusus lu yang udah ngirim Pertanyaan ya Akhirnya kita jawab nih Makanya Alhamdulillah ya Buensi Jadi naik konten tuh Khusus dia tuh Yang udah ngirim Pertanyaan ya Makanya Kontennya Bikin nama Untuk bangunan Tidak bisa sembarangan Bro Karena ada aturannya Bro Nah itu Itu jawaban Yang kita udah Kumpulin Buat lu bro Yang disana Yang tadi Ngirim pertanyaan Alhamdulillah Naik jadi konten ya Nah mudah-mudahan Misalnya Kalau mendapat pencerahan Bro Nah Juga Buensis yang lain Tapi nih Kayak biasa Buensis khususnya Lu bro yang udah gini Kalau ternyata Lu masih gak puas juga nih Dengan jawaban yang udah kita Berikan ya Tim Super Semalokum Podcast ya Gak apa-apa Bro Ya Buensis yang lain juga ya Lu kirim lagi pertanyaannya Lebih detil Ya nanti kita sambung Di konten ini Dan misalnya Lu akan kita hadirkan Tara sumbernya Biar apa Kita bahas Lebih detil Bro Ya gitu loh Nah Buat lu Buensis yang lain Seperti biasa nih Kalau yang baru Ketemu channel ini Dan mengirim pertanyaan ya Kamu pertanyaan disitu Ini gini Kemana nih gue nih Nah di dia nongol nih Super Semalokum Podcast Sorry Super Semalokum At gmail.com Nini Nini Ada nih Nini Gue beli Nih ngomong Udah tua sih Karena gak ada Masya Allah Jadi cukup gue Nah Lu kirim ke sana Buensis ya Insya Allah Kalau pertanyaan lu Yang layak Kita naikin jadi konten Seperti ini Insya Allah kita naikin Tapi kalau yang gak layak Memang maaf ya Buensis Tetap kita jawab ya Tetap kita jawab Tapi lewat email juga Ya gitu loh Dan Buat lu semua Buensis yang pertanyaan Buensis yang belum dijawab Sabar ya Kita naikin jatayang Insya Allah kita jawab Ya gitu loh Oke ya Nih jangan lupa Email ya Disimpan ya Di screenshot Jadi lu bisa gini pertanyaan Khusus lu beri di sana Mudah-mudahan Insya Allah Dapat kecerahan Oke Sebelum gue pamit Ini biasa Buensis Buat lu yang udah Rutin Langganan Konten kita Eh konten Channel kita Ya Astro Kita Semua Semua tim Super Semalokum Podcast Yang gue wakilin Ngucapin Terima kasih ya Alhamdulillah Lu udah pada percaya sama kita Tapi jangan lupa Bantuin di share ya Channel kita ya Biar apa Biar Buensis kita yang lainnya Dapat juga Ilmunya Gitu loh Nah Buat lu yang baru Ketemu channel ini Jangan lupa Buensis Diklik subscribe Dan klik loncengnya Biar dapet notifikasi Jadi kalau kita update Lu bisa dapet info Yang paling Paling apa Paling duluan kali ya Masya Allah Berlipat lagi Gue ngomong Oke Udah gitu aja Buensis Gue mau pamitkan dulu nih Seperti biasa Pesen Mama 3M Jangan lupa ya Ini masih suasana Pademi COVID ya Prokes Biasa Pesennya Mama nih Masya Allah luar biasa nih Pesennya HP Pakai masker Nah lu bener Habis pakai masker Jaga jarak Kalau aktivitas Dan cuci tangan Pulang dari mana pun lu Aktivitas Balik ke rumah lu Tepuan lu Jangan lupa Salinan pakaian yang bersih Dan tiap pagi Olahraga Buensis Biar tetap semangat dan sehat Pola makan Pola hidup juga Dijaga yang bener ya Gitu ya Buensis ya Dan sebelum gue pamit Ini bener-bener nih Gue belum pamit Ini bener-bener nih Masya Allah Takutnya Lu badai kesel nih Bete ya Oke gini Seperti biasa Gue selalu Mendesak lu Buensis Kok didesak Iya karena kebaikan Apa Biasa lu udah tau Bersihin hati Bersihin pikiran Disiplin Insya Allah Buensis Kalau kita udah bersihin hati Bersihin pikiran Dan disiplin Insya Allah Di setiap aktivitas kita Keseharian Kita akan terhindar Dari macam Bentuk apapun Pelanggaran Dan pelanggaran hukum lainnya Itu loh ya Jadi biasa Buensis Bersihin hati Bersihin pikiran Disiplinnya Oke ya Sebelum gue pamit Kemarin Di konten yang kemarin Mungkin misalnya gue lupa ya Jadi gue sama temen-temen Supur semua Lokom Podcast Yang gue lakili Minta maaf Kayak biasa Buensis Kalau ada salah-salah KT Karena kita harus biasa Gitu ya Buensis ya Tetap semangat Dan sehat Buensis ya Gue pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax